dan belum ada gojek belum ada grep waktu itu pas aku pindah ke Jakarta jadi apa-apa harus naik angkot aku ingat banget aku pernah ke jebak banjir di angkot channel 1, ciledug, sumpah itu diperhentiin di ujung pasar terus aku harus jalan kaki sampai berapa kilometer ke dalam tuh, gila sih itu salah satu pengalaman yang akan aku ingat sampai mati ya sih kalau cap sharenya di Jakarta sendiri benar-benar berantan sendiri atau ada keluarga? kebetulan waktu aku itu sendiri waktu aku pertama kali ya sekarang aku udah ada adeku disini tapi kan dia udah ikut, udah tinggal sama aku cuman pada saat aku, waktu pertama kali 2014 itu memang betul-betul sendiri sekeras apa Jakarta di tahun 2014? gimana ya jelasinnya ya karena aku tumbuhan besar di keluarga yang bukan berada ya sederhana jadi memang kebetulan kalau mau nyari uang jajan dan segala macam kan harus sendiri kan, jadi aku emang sambil kuliah ya nyanyi-nyanyi di cafe-cafe kecil-kecil yang awalnya gak dibayar sama sekali terus sampe dibayar cuman pernah 30 ribu juga pernah aku ditipu udah kontrak di cafe itu nyanyi 3 bulan ternyata gak dibayar sama sekali kabur itu pernah itu sulitnya kayak gitu juga terus yang kedua juga aku pernah kayak di kawasan itu juga ya sampe nahan lapor makan karena kan aku cuma dikasih jatah per minggu sama orang tua aku tuh untuk uang jajan tuh 300 ribu ya jadi kayak agak pusing juga dulu nih harus kayak gimana jadi ya sesulit itu kalau mau dibilang sulit kayak gimana ya sesulit itu cuman pintar-pintarnya kita aja kan bagaimana caranya kita untuk mengakalin itu semua terus pintar-pintar cari cari tambahan ya aku pernah juga ikut kayak event-event event-event yang kayak suka ada bazar-bazar gitu kan biasa butuh anak-anak kampus gitu kan aku ikut juga tuh kayak grup-grup whatsapp event-event ya pernah juga ikut-ikut kayak gitu Bincang Bersama Hai semua listeners Maria Delsa menemani kamu ya dalam podcast Bincang Bersama dan spesial di episode hari ini Maria mendatengin salah satu musisi Indonesia Glenn Samuel Halo Halo everyone Kabar baik Glenn Kabar baik Pas dulu deh Wah mantap Aku panggilnya apa nih Smart Listener Smart Listener boleh Oke Siap-siap Untuk membuka ini biasanya kalau podcast-podcast lain kan langsung gitu Aku mau main games dulu Aduh apa ini Sebenernya musisika kamu Sebenernya seberapa musisika Yes Kalau tiga pertanyaan ini udah bisa kamu jawab dengan benar berarti kamu memang musisi asli Indonesia Musisi mentok ya Yes Oke Yang pertama Musisi yang nyitain lagu Timang-Timang Anakku Sayang Coba siapa Tiga Dua Next question Really gak tau Aku tau lagu tapi Aku gak tau siapa yang nyitain Timang-Timang Yang worth ticket Oh ya ampun Iya Coldplay Yes Terakhir Musisi yang punya lagu Fake Address Fake Address Dimana Oh ya I think Yes Saya pikir I think Yes Oke Sangat satu gak apa-apa sih Tapi tetap aja jadi musisi Iya betul Betul Ya sejak kapan sih kamu tuh Bercita-cita Atau pengen gitu Aku aja jadi musisi aja Pas gedenya Waduh Kalau jadi musisi Taruh dulu Oke musisi ya Kalau musisi aku pengen banget Cuman kalau dibilang kayak Kadang-kadang ada pertanyaannya Kapan Kamu ada cita-cita Yang harus jadi artis Gitu Kalau artis sebenernya gak ada Jadi artis ya Cuman aku pengennya tuh Emang jadi musisi Yang punya karya Musik Lagu Kayak gitu Jadi memang udah punya cita-cita Kayak gitu tuh Dari As long as I can remember SD SD kelas 2 Itu pertama kali aku nonton Indonesian Idol pertama kali Kelas 2 SD Yes Itu Idol 1 Ada jaman Joy Tobing Aku kelas 1 ya Kelas 1 deh kayaknya Karena aku Aku kelahiran 96 ya Meskipun memang Kalau dari waktu wajahnya Kayak kelahiran 89 Cuman Aku Ya 7 tahun lah Aku Sekitar umur 7 tahun Udah pengen emang jadi Musisi Penyanyi Oke Di usia segitu Kamu udah sadar bahwa Oh suaraku bagus nih Cocoknya jadi musisi Gitu Gak ada suara bagus sih Gak tau ya Cuman tergantung yang mendengar aja Cuman kalau Pengen banget Jadi musisinya Emang umur segitu Karena udah suka-suka nyanyi juga Yes Berarti Skill penyanyi kamu ini Otodidaka Atau memang ada darah Musisi juga Di keluarga kamu Mungkin bisa dibilang Dua-duanya ya Karena aku Kalau darah musisi Otomatis ya Aku Ambon mentok Ya kan Papa mama aku Ambon Jadi itu mungkin Pasti ada lah Gen-gennya Sedikit kan Dari situ Cuman Aku bilang tadi Otodidak juga iya Karena kebetulan Aku gak pernah ikut Les vocal sama sekali Kecuali pas karantina Di Idol kemarin Itu memang ada Coach vocalnya Tapi other than that Dari kecil Sampai Sampai Gede Aku Otodidak Nonton Youtube Opian nyanyi di gereja Kayak gitu aja Yes Oke Kalau boleh kita Come back ke masa Glenn waktu kecil Di usia 7 tahun Mungkin bisa diceritain Kan Glenn Besarnya Di Jayapura Tapi darahnya Dalam darah Ambon Betul Yes Mungkin bisa diceritain sedikit Glenn kecil itu Sosok yang seperti apa sih Apakah sama pada umumnya Kayak anak-anak kecil Suka main-main Atau gimana sih Kalau di Papua itu Anak-anak kecilnya Siap Sebelum itu Saya lagunya Jalinta Jalinta Saya reject dulu Teman saya Jangan diganggu Saya reject dulu ya Siap Yes Oke Kalau Sosok aku Waktu kecil Di Di Aku Laya dan besar itu Di Jayapura Kebetulan Sosok aku dulu Yang pasti hitam Keling ya Berarti Malika Jujuh kopi Itu sosok yang paling utama Yang paling bisa Blow up Ya betul Itu yang pertama Sosoknya yang pasti hitam Kumal kecil Nah tapi Aku Dari dulu itu Aku selalu Dibilang sama orang itu Anaknya suka tampil Suka banget tampil Jadi kalau misalkan ada Acara-acara Sekolah Acara-acara Gerejawi Gitu-gitu Aku selalu yang Ibaratnya mau Nunjuk tangan duluan Untuk yang maju Jadi wakil Di depan Dari kecil emang Jiwa-jiwa Bintangnya itu Udah muncul Saya tidak ngomong Itu ya Kalau Terus Kadang-kadang juga Nggak dipanggil Tapi maju Menawarkan diri Emang suka banget Tampil Suka banget Jadi Apa namanya Kayak public attention Gitu lah Aku memang suka Suka mencolok Dari kecil Ya seberarti Sekolah dari SD Sampai kuliah Juga di Jayapura Atau Oh enggak Aku dari kecil Dari lahir Sampai SMA Kelas 3 Aku di Jayapura Karena kebetulan Memang kan keluarga Kerjanya pada Di sana semua Jadi dari Udah gak pernah Tinggal di Maluku lagi Jadi udah pada Di sana semua Terus aku pindah Itu SMA Kuliah Aku memutuskan Untuk pindah ke Jakarta Karena Selain Pendidikan Aku juga emang pengen Apa namanya Aku Menurutku Ketika aku pengen Menjadi musisi Yang profesional Yang punya karya Dikenal banyak orang Dan Ada di TV dan lain-lain Aku harus pindah ke Jakarta Supaya bisa lebih fokus Dan lebih deket Ya kan Soalnya Kalau misalkan Aku kuliah Agak Jauh Atau dimananya Sedikit Mungkin aku akan Lebih sulit Untuk Untuk Apa ya Menurutku ya Menggapai mimpiku Itu tuh agak Lebih jauh Gitu loh Yes Oke Tapi Waktu kecil Itu apakah Glenn Sosok Glenn Ini juga Orang tua Keluarga itu Juga melihat Bakat Glenn Ini Oh ini anak Bisa nyanyi Terus di lesin Ikut lesin Bagaimana gitu Enggak sih Jadi kalau Misalkan orang tua Itu support aja Apa yang aku lakukan Mereka tuh Gak pernah Melarang Harus gini Harus gini Harus gini Segala macem Yang penting Pendidikan selesai Yang pertama Yang kedua Kalau untuk di lesin Gitu-gitu Gak pernah Karena aku juga Gak pernah minta Sebenernya Gak pernah minta Untuk di lesin Nyanyi Karena aku tahu Juga bahwa Les nyanyi Di timur Itu Lumayan mahal Gitu Karena Gurunya Sebenernya Gak terlalu banyak Karena gak terlalu banyak Peminatnya juga Untuk les Gitu Kebanyakan mereka Yaudah Nyanyi otodidak juga Cuman ada Guru profesionalnya Cuman sedikit Lebih mahal Gitu Jadi Daripada Orang tua saya Buang-buang Uang Untuk Bayar Apa namanya Guru les vokal Mending bayar Les ini Merhitung Ya kan Di sekolah Karena memang Akademik saya Jatuh sekali Oke Akhirnya tadi Glenn bilang bahwa Kalau untuk Mengejar mimpi Harus hijrah Ke Jakarta Iya betul Itu tahun berapa Pindah ke Jakarta 2014 2014 Untuk kuliah Betul 2013 ke 14 Benar Untuk kuliah Culture Siap pertama kali Datang ke Jakarta Apa nih Apa-apa jauh Aku kaget Orang Jakarta Sarapannya mie ayam Kamu kaget juga gak Itu Sarapan sih Aku kaget ya Karena aku biasanya Sarapan di Timur Itu adalah nasi kuning Sedangkan nasi kuning Itu untuk makan malam Biasanya Masa sih Gitu kan Terus aku nyari Untuk makan Bukan makan pagi sih Terus Apa-apa jauh Terus juga Jauhnya tuh Maksudnya Karena dulu aku Belum ada kendaraan ya Jadi aku tinggalnya Juga di Ciledug By the way Kampusku disitu Jadi kalau mau ke Wota Aku ngerasanya kayak jauh Duh gitu macet Apalagi dulu kan 2014 kan belum banyak Belum ada MRT Malahan kan Jadi Dan belum ada Gojek Belum ada Grab Waktu itu Pas aku pindah ke Jakarta Jadi Apa-apa harus naik Angkot Gitu Aku ingat banget Aku pernah Ke Jebak Banjir Di Angkot C01 Ciledug Sumpah Itu diberhentiin Di ujung pasar Terus aku harus jalan kaki Sampai berapa kilometer Kedalam tuh Gila sih Itu salah satu pengalaman Yang akan aku ingat Sampai mati Dia pertama kali pindah ke Jakarta Berarti di Jakarta sendiri Bener-bener Atau ada keluarga Kebetulan Waktu aku itu Sendiri Waktu aku Pertama kali ya Sekarang aku udah ada adeku disini Tapi kan dia udah ikut Udah tinggal sama aku Cuman pada saat aku Waktu pertama kali 2014 Itu memang betul-betul Sendiri Ya sekeras apa Jakarta Di tahun 2014 Gimana ya jelasinnya ya Karena aku tumbulan besar Di keluarga yang Bukan berada Ya sederhana Jadi memang Kebetulan Kalau mau nyari Uang jajan dan segala macam Kan harus sendiri Jadi aku Emang sambil kuliah Ya nyanyi-nyanyi Di kafe-kafe kecil-kecil Yang awalnya Nggak dibayar sama sekali Terus sampai dibayar Cuman pernah 30 ribu juga Pernah aku ditipu Udah kontrak di kafe itu Nyanyi 3 bulan Ternyata nggak dibayar sama sekali Kabur Itu pernah Itu sulitnya Kayak gitu juga Terus yang kedua Juga Aku pernah Kayak di kawasan itu juga ya Sampai nahan lapor Makan karena Kan Aku cuma dikasih jatah Perminggu sama orang tua aku Untuk uang jajan itu 300 ribu ya Jadi kayak Agak pusing juga dulu nih Harus kayak gimana Jadi ya Sesulit itu Kalau mau dibilang sulit kayak gimana Ya sesulit itu Cuman pintar-pintarnya kita aja kan Bagaimana caranya kita untuk Mengakalin itu semua Terus pintar-pintar cari Cari tambahan ya Aku pernah juga ikut Kayak event-event Event-event yang kayak Suka ada bazar-bazar gitu kan Biasa butuh Anak-anak kampus gitu kan Aku ikut juga tuh Kayak grup-grup whatsapp Event-event Ya pernah juga ikut-ikut kayak gitu Yes Oke Dan akhirnya sambil jalan kuliah Terbukalah informasi Ada idol ini kamu ikut Atau ini idol udah Kompetisi yang keberapa yang kamu ikut Kebetulan ini yang ke delapan Oke Sebelumnya juga idol juga Enggak Idol justru karena Aku pindah ke Jakarta Ternyata idol udah tidak ada lagi Jadi aku sedikit pupus waktu itu Oke Pengen ikut idol Waktu itu katanya idol udah bungkus Udah gak ada lagi gitu Terakhir jaman Anuela gitu katanya kan Terus akhirnya aku Yaudah lah mau gimana lagi Gue udah gak ada lagi Aku ikut yang lain aja Ikut The Voice Expector Rising Star Gak ada yang lolos juga Missing semua Gak ada yang lolos Sampai akhirnya idol ini Idol adalah Justru aku gak mau ikut tadinya Oke Karena aku merasa kayak Capelah 7 kali Coba udah Berapa tahun tuh Berarti 14, 15, 16, 17 Udah 3 tahun ngobak Selama itu 7 kompetisi Ada bahkan 1 kompetisi yang aku udah ngiter Sampai 3 kali Dari jam 6 pagi Keluar itu Jam setengah 10 malam Itu tetep aja Gak lolos sia-sia Jadi aku sempet Ada kepahitan juga sih Dalam diri Kayak gak mau lagi lah Ikut ya kan Cuman Temenku yang ngasih tau Kayak Ya ini kan idol Yang lu udah pengen dari lama kan Ya Nothing to lose aja ikutnya Gitu Kenapa gak lu coba kan Ini pertama kali juga Buat lu Terus gue bilang Gue gak mau ngantri-ngantri lagi Males capek panas gitu Jadi ikut yang online aja Jadi aku ikut online competition Waktu itu Submit video Submit video Nothing to lose Ya ternyata ditelepon Ditelepon untuk ikut screening Sama langsung ke produsernya Karena aku gak Karena aku lulus Audisi yang online ya Jadi aku gak perlu lagi Ngantri-ngantri manual Jadi aku langsung Screeningnya di atas Ya ternyata pas pulang Ditelepon lagi Satu bulan kemudian Karantina Oke dan akhirnya Dan akhirnya mengikuti Semua prosesnya Betul Tereliminasi di Delapan besar Delapan besar Oke dan akhirnya Kamu Setelah dari idol Ini langsung Menelurkan lagu-lagu ya Tiga lagu Atau ikut dulu Ke idolnya ini Setelah idol Aku Di kontrak Tergabung dalam salah satu manajemen Dan label Labelnya itu Aku sempat barengan Sama satu label Bareng sama Unmesh sama Mahalini Di head record kemarin Selama Tiga tahun Tiga tahun disitu Terus Setelah kontrak Aku yang memutuskan Untuk tidak perpanjang Aku yang memutuskan Untuk tidak melanjutkan Bersama label lagi Karena menurutku Karena menurutku Aku harus Apa ya Mempercaya diriku sendiri Untuk Ah Bisa nih Harusnya jalan sendiri Karena Tidak ada yang bersalah Di dalam Antara aku dan label Cuman Aku merasa bahwa Sudah cukup aja Tiga tahun Untuk aku belajar Di dalam label tersebut Karena aku pengen Apa ya Pengen Emang cita-citaku juga Self-produce sih Bener-bener memproduksi Diri sendiri Indie Independen Lagu sendiri Semuanya Karena pengen tau juga Di belakang layar Sampai jadi lagu Itu prosesnya gimana Sedangkan Kalau kita di label Kan kita manja banget Kita ada yang ngurusin Ada yang ini Udah tinggal jalan aja Yang tahunnya Cuman dateng Nyanyi Apasih itu recording pulang Dateng nyanyi Recording pulang Nah Jiwa musisiku Tidak diberi makan Ketika aku lagi Menurutku ya Ketika aku dalam label Karena aku Aku pengennya tuh Emang Dari scratch gitu loh Bikin Terjun sendiri Jadi ya Solusinya ya Jalan sendiri aja Karena aku juga Kalau setelah idol Aku nating terus aja Dijalanin sebagai musisinya Dan keluarga Setelah tau Glen ini kan Ke Jakarta Mau kuliah gitu Tiba-tiba kok Masuk idol Tiba-tiba jadi musisi Apa pendapat Keluarga kamu Ya awalnya Kayak Ya aku kuliah dulu Apa segala macem Nah Tapi setelah ada Hasilnya Dan aku kirim bulanan Hei 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 Sebalik dulu Kamu jurusan apa sih kuliahnya Komunikasi Public Relation Oke Di Di Universitas Buduluhur Makanya gak heran kan bacot Udah lulus tapi ya Sudah Kebetulan Mesih pun maler Agak jauh ya Sarjana ilmu komunikasi Nah tapi kalau kita Ngobrolin Musisi memang Cita-cita kamu Tapi cita-cita kamu Yang lain ada gak sih Sesuai sama jalur Pendidikan kamu Gak ada Gak pengen jadi penyiara dia Atau host Ada ketertarikan ya Ada ketertarikan kesitu Cuman Kayak Gak tau banget tuh gak ada Gitu Aku emang pengennya Bernyanyi aja Jadi musisi Yes Oke Dan sekarang kita ngomongin Soal musisi deh Tadi kamu kan prosesnya Udah panjang banget Dan kamu sudah menghasilkan Tiga lagu single ya Betul Self-produce ya Self-produce Yang pertama Yang pertama Judulnya tetap aku sebentar Yang kedua Sang perisau Yang ketiga Judulnya will you Oke Kita bahas satu-satu dulu Yang pertama dulu Itu ada Kamu terinspirasinya membuat Itu kan kamu self-produce Itu terinspirasinya ya Aku kalau bikin Aku kalau nulis lagu Semuanya inspired by Through event ya Jadi Bener-bener Harus Sesuai dengan apa yang terjadi Entah itu kisah temenku Kisahku Atau kisah siapa Tapi aku pengennya memang Yang sudah pernah terjadi Karena ketika kita menulis lagu Menurutku ya Sebagai penulis lagu Kalau kita menciptain lagu Dengan Apa yang pernah terjadi itu Apa Kayak ada jiwanya gitu loh Di lagunya pasti Karena Inspired by By the true story gitu Jadi Perkatanya Pernotasinya Itu pasti akan Sinkron gitu loh Dibanding Cuman ngawang-ngawang Pengen lagu Ah gitu Yang kedua adalah Sang Perisau Ini kan lagu-lagu Tentang move on nih ya Aduh itu lagu-lagu Menjebak di toxic relationship Apakah ini Kisah kamu Atau kisah siapa Benar-benar Kalau Sang Perisau itu Aku Aku pernah Berada di Posisi seperti itu Jadi Lebih ke Playing victim sih Jadi playing victim Seolah-olah Jadi Sang Perisau itu Artinya Kalau di kamus Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu Artinya Penjahat Atau orang yang berbuat jahat Itulah Sang Perisau Cuman orang kan Kadang-kadang mikir Sang Perisau itu Berarti orang yang suka Bikin risau Bikin risih No, no Itu artinya penjahat Jadi di dalam Suatu hubungan itu Pernah Gue pernah ada Yang kayak Playing victim lah Dianya ngerasa Kayak Biasanya kayak gitu lah Kalau berantem kan Coba gitu juga ya Jadi Cuman kan Kita lebih yang Kayak Bukan Kayak Sudahlah Terima gitu ya Meskipun nanti Amat temen juga gitu Gitu juga Nangis-nangis juga Nggak boleh Harus tetap stay cool Yes Bener banget Oke Sang Perisau Terus kayaknya Lagu yang berikut ini Kayaknya Mengindikasikan Kamu nih udah Move on Gitu loh Siap-siap Will you marry me Will you ini kan Lagunya romantis Betul Betul Kalau udah ready Mau nikah nih Aduh Jangan dulu deh Jangan dulu Ini terinspirasi Dari siapa Will you Kalau will you ini Sebenernya Inspired by Oma Opa aku sih Mereka itu Aku ngerasa Karena aku Tumbuhan besarnya Mereka Terus Nyokap aku kan Single mom kan Jadi dia Bekerja terus Jadi aku memang Tumbuhan besar Bersama Geng oma Opa Gitu Jadi Betul-betul Dari kecil itu Ya Ngeliat mereka Seromantis itu Sampai usianya Usia pernikahannya Lebih dari 50 tahun Setiap malam Kalau nonton Berpacu dalam Melodia mereka Dansa Kayak gitu Beneran Terus sampai akhirnya Setelah aku Idol Aku Idol selesai Bulan April Desember Mereka ngembusin Nafas terakhir Dan mereka berdua Meninggalnya Cuma beda 3 hari Wow Itu karena Oma meninggal duluan Terus Opa shock 3 harinya Nyusof Ya Makanya lagu ini Kamu dedikasikan Untuk Oma Itu janji aku sih Sebenarnya Mereka Bakal Bakal bikin lagu Tentang mereka Yes Dan lagu ini Sedang di Apa namanya Di 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 rilis Di rilis Sudah 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 di rilis Sudah di rilis Di semua Digital music platform Kesaingan kalian Di Spotify Dan lagi promo juga ya Berarti Betul sekali Seperti sekarang Dan bagaimana Tanggapan Keluarga kamu Dengan kamu Merilis 3 single ini Agak lebih sih Mereka ya Telepon gue terus Nangis-nangis Gue ternyata ini Bikin tentang Oma dan Opa Karena sebenarnya Oma dan Opa itu kan Bener-bener Mereka Sosok yang Paling disayang Di keluarga aku Karena mereka Lucu juga Iya Romantis Iya Tapi Ada galaknya juga Jadi ketika Mama Terus kayak Sepupu aku Adik aku tahu Bahwa itu tuh Inspired by Oma-Opa Terus mereka dengerinnya Malah jadi sedih Terus kayak Nelfon-nelfonin aku Kayak Kok lu bisa sih Nemuin kata-kata Kayak gini Gila sih Gue kebayang banget Oma-Opa Gitu-gitu Terus Aku bilang Ini kan Lo song ini Harusnya lu happy Gak apa Lu nangis Tadi aja jadi kangen Ibaratnya Respon keluarga Apa yang Pernah Mama Sampaikan ke kamu Ketika kamu Berhasil menjadi musisi Ada gak satu pesan Dari Mama kamu Jangan lupa kirim bulanan Itu salah satunya Cuman Yang paling penting Jangan lupa Jangan lupa Perpuluhan ke gereja Itu yang pasti Karena Memang kan itu semua Datang rezekinya itu Dari Tuhan Terus yang kedua juga Pokoknya selalu Mama aku tuh Setia banget Mendoakan aku Dimanapun Kapanpun Dia selalu mengingatkan Untuk kalau Aku mau rilis lagu Kalau aku mau melakukan Apapun Keluar masuk rumah Dimanapun aku berada Jangan lupa untuk Berdoa dan Atau gak Kalau gak bisa berdoa sendiri Topon dia Doa bareng Karena keluarga aku Kebetulan Sangat Rohani banget ya Aku tunggu di keluarga Yang memang rohani banget Jadi Semuanya itu Pokoknya Harus Kita harus Sama-sama Ngucap syukur dulu Sama-sama di atas Ngomongin soal rohani nih Kamu kan tinggal di Jakarta Yang giruk-pikuk Pergaulannya Bagaimana Kamu membatasi diri kamu Aku sih sebenarnya Kalau aku sih sebenarnya Apa ya Membatasi diriku Dengan Tawa aja sih Mengerti Kalau Aku tuh mengerti Batasan aja Aku tidak pernah Membatasi Sebenarnya aku gak pernah Membatasi pertemananku Atau Untuk siapa yang aku Dekat Atau aku bertemu Aku juga tidak pernah Menjadi sosok Meskipun aku rohani Tapi Ya temen aku Kayak gini ya Cuman Meskipun dalam diri aku Nih rohani Tapi aku tidak pernah Yang kayak ketemu orang Aku harus yang kayak Gila lu harus gereja bro Lu harus Lu gak pernah ibadah Lu gila lu gak sholat Gue aja gereja Gue gak pernah kayak gitu Jadi gue tidak pernah Menjudge orang Atau Mencoba membuat orang Untuk harus sehorohani aku Ya kita berteman Yang sehat-sehat aja gitu Tapi aku juga Aku juga Tidak Pernah meninggalkan Ibadahku Sendiri gitu Untuk hal-hal buruk Atau hal-hal negatif Yang ada di Jakarta ini Bukannya gak pernah Aku alamin ya Pasti pernah aku alamin Karena ya Manusiawi kita juga Masih muda Pindah ke Jakarta Pasti pernah mencoba Hal-hal baru Yang tidak pernah kita Dapat di Tempat asal kita Yang kita Ini Ini apa sih Kayak gitu-gitu Hal-hal seperti itulah Misalkan Pergi ke club Apa segala macam Pasti pernah lakukan itu Cuman Aku tipe Kebetulan Baiknya aku Aku bukan tipe orang Yang suka Berlama-lama Atau Kasarnya Kecanduan Sama hal-hal yang buruk Gitu loh Kalau aku udah tau Itu adalah hal yang buruk Misalkan pun Pernah aku cobain Aku tidak akan Melanjutkan hal itu Gitu Jadi ya Sebenarnya itu Kembali lagi ke diri kita Bagaimana cara kita Untuk membatasi Diri kita Dan Hal-hal nafsu duniawi Yang tidak baik itu Tolong ya Dipagarin Yes Oke Glenn yang sekarang Adalah Glenn Samuel Dikenal banyak orang Kalau boleh Kamu berkaca Bercermin Gitu Apa yang mau kamu Sampaikan ke dirimu sendiri Untuk Glenn yang 7 tahun lalu 7 tahun Pas usia 7 tahun Itu bercita-cita Jadi musisi Sekarang Terkabel loh Yang pertama Lo berubah gaya Perpakaian lo sih bro Enggak banget dulu Sumpah Terus jangan terlalu Membaksakan Kehendak lo Kadang-kadang Apa yang terlalu Paksakan juga Akhirnya itu Menyusahkan diri lo sendiri Dan Akhirnya Gue yang sekarang Menjadi kerepotan Karena lo yang Dari dulu tuh Lo udah terlalu Membiasakan diri lo Untuk Terlalu Memaksakan segala sesuatu Terus Jangan cepat Harusnya lo Dulu tuh Tidak cepat puas Dengan Beberapa pencapaian lo Apalagi setelah lo Dari idol Karena sekarang Akhirnya lo Kepuyangan sendiri kan Kayak gitu Terus juga ya Gue harap lo Habis spend time Sama keluarga lo Lebih banyak lagi Karena Waktu lo di Jakarta Sekarang udah sedikit banget Oke Terakhir pulang ke Jayapura Kapan? Emangnya? Terakhir pulang ke Jayapura Itu Tahun lalu Oke tahun lalu Tahun lalu deh kayaknya Biasanya kalau kamu pulang Apa yang kamu lakukan Di rumah? Kalau yang aku pulang Ke Jayapura Ya pasti yang paling pertama Adalah Spending time Sama keluarga ya Terus sama temen-temen juga Terus juga Yang pasti Kulinaran yang makan Yang banyak-banyak Karena gak bakal ada lagi Di Jakarta Itu kan makanan-makanan itu Terus juga Ya paling Lebih banyak berenang sih Di pantai Karena di Jakarta ini Pantai tau sendiri kan Adanya anco Iya Banyak bungkus Indomie Ke pantai Makan Indomie Oke Kalau kamu Makanan favoritnya apa sih? Papeda? Aku makanan favoritnya Kebetulan Kalau ini gak Es pisang ijo Tau Tapi yang ada di Jayapura ya Karena disini menurut aku Kurang Oke Selain itu? Selain itu Semua hal yang berbau Keju Susu Dan Manis-manis Lidaknya udah luar negreng ya Dissert banget sih Aku ingin dessert banget Ini kebetulan baru-baru daya Turun 11 kilo Kemarin yang gila sih Gegendutan Gara-gara makan manis Oh iya Akhirnya diet Berapa bulan itu dietnya? Dua setengah bulan Olahraga juga Tapi ya Olahraga dan ke dokter Yes Oke Nah Blen Kalau misalnya nih Disuruh Kembali Ke kehidupan kamu Apa sih? Kamu ingin mengulang Apain dari kehidupan kamu ini? Atau Kamu Ya Gitu aja lagi Gitu Atau ada yang mau kamu berubah? Ada Stop ikut tujuh kompetisi lo yang sia-sia itu Bro Gila sih Tapi kan itu membawa kamu Iya sih Bener Cuman Kalau pas aku inget Kok gue mau ya Ngantri panjang itu Itu parah banget sih Sampe tiga kali berulang-ulang Cuman ya itu kenangan yang Berarti banget sih Buat aku Cuman Looking back Lagi Mungkin kalau aku Ah gocak sih Gak mungkin sih Gila Itu parah banget Tujuh kali loh Karena kalau mikir lagi Gila itu bener-bener Ada yang di Bandung Aku rar-rar dari Jakarta ke Bandung Saking udah ke Bandungnya itu Terus gak lolos Muter lagi Muter lagi Muter lagi Sampai Ada kali Berapa belas jam itu Panas terik Cuman Bersyukurnya ya Kalau gak ada itu Aku gak belajar Jadi aku yang sekarang ini Yes Oke Dan teman-teman kamu Yang menemani kamu Support kamu selama di Jakarta Siapa? Kebetulan ya Lumayan banyak Karena aku juga punya teman-teman Yang dari Jayapura juga Mereka juga sekolah disini Kuliah kerja disini juga Jadi Mereka Juga salah satu Support sistemku Terus teman-teman kuliah Dan teman-teman musisi Paling itu sih Yes Oke Apa yang mau kamu sampaikan Ke teman-teman kamu Yang selama ini Mendukung kamu Dari nol Sampai sekarang Seorang Glenn Samuel Dikenal banyak orang Indonesia Jangan lupa tetep dukung gue Dan streaming lagu-lagu gue Biar gue balik modal Enggak sih Buat mereka semua ya Gue pengen Kalian semua juga Tetep jangan pernah Berhenti Semangat sih Itu yang paling pertama Karena Kita gak pernah tau Timing kita Dikasih sama Tuhan Itu kapan Ada yang baru Sekali coba Sekali bekerja Langsung Dapat apa yang dia mau Ada yang harus berkali-kali Seperti gue Ya mungkin buat teman-teman gue Yang udah support gue Mungkin ada beberapa juga Yang belum mendapat Apa yang mereka mau ya Keep trying Keep do your best There's a time from God for you Yes Oke Sebelum kita closing Lagu Will You ini kan Kental banget sama yang namanya Nuansa R&B dan juga Soul Apakah memang lagu ini Menggambarkan sosok kamu Yang memang cinta banget Sama R&B dan juga Soul ini Of course Karena di lagu yang Will You ini Bener-bener gue Taruh idealisme gue Banyak banget Bumbu idealisme gue Taruh banyak banget Tapi gue juga tetep Masih combine Sama apa yang dimau Sama Mayoritas pendengar musik Indonesia Makanya gue disini Juga taruh Tidak full lagunya Inggris Tapi ada First-nya juga tetep Indonesia Dengan notasi yang manis Tapi Indonesia Abel banget di kuping Ya tapi gue taruh juga Instrumen Sama idealisme gue Banyak banget Termasuk di korusnya Riff and Rans-nya Terus juga Cara gue bernyanyang Dan Itu tetep gue taruh disitu Ya tapi masih tetep Bisa didengar Dengan baik lah Buat sama orang-orang Kuping Indonesia lah Oke Next goalnya Dari seorang Glenn Samuel Apakah mungkin Ingin duet Dengan musisi siapa Atau bagaimana Gue pengen banget Kolaborasi sama Barsena Gamaliel Sama Teza Sumendrasi Salah satu dari mereka Atau kalau boleh Yang tiga-tiganya Satu-satu lagu Gitu kan Kebetulan Kalau sama Barsena Itu kan udah temenan Sekarang Tapi gue lagi Ngajakin dia nih Yang mau nanya Dituruhin di album gue Gitu sih Kalau musisi wanita Adakah Gue pengen banget Punya satu lagu Barengan sama Ziva Dan Ada satu lagi Bareng sama temen gue Sendiri Bersia Jody sih Cuman Kalau Jody tuh Gue ketemu tiap hari Sering banget Cuman kita gak pernah Punya lagu berdua Gitu loh Jadi pengen banget Gue punya lagu berdua sama dia Biar kita Lebih sering lagi Keliling Indonesia berdua Yes Oke Dan sudah adakah rencana Untuk nanti Bikin album Atau nanti Kau main konser Dimana Gitu Aku lagi produce Sisa dari laguku Untuk di album pertama Self-produce ini Jadi masih ada Tujuh lagu lagi Kurang lebih Mungkin Bisa lebih juga Dan kita tunggu aja Mungkin Pengat tahun depan Udah bisa didengarin Yes Oke Terakhir mungkin Apa yang kamu mau sampaikan Kepada keluarga kamu Dan juga Orang-orang terdekat kamu Untuk selalu mendukung Glenn Samuel Ya buat semuanya Yang pasti ya doain terus Biar gue sehat terus Biar gue bisa Selalu buat karya-karya yang luar biasa Biar bisa tetap Memuaskan Kuping-kuping teman-teman Di rumah Yang suka R&B Soul R&B pop Ya kan Karena Semua Pendengar di rumah kan Pasti punya genre favoritnya Masing-masingnya Buat kalangan-kalangan yang suka R&B pop dan R&B soul Ya Jangan lupa untuk selalu dengerin Lagu-lagu gue Yes Jadi sudah bisa didengarkan Dis Spotify Apple Music TikTok Music Buka Youtube Music Terus Kalau misalkan kalian Pengen tau Susah gitu Nanti main lirik Bahasa Inggrisnya kayak gimana Cara nyanyinya Kalian bisa cek di Youtube Channel gue juga Ada official lirik videonya Udah ada juga Jadi Bisa di cek sekarang Berarti tinggal nunggu Video clipnya aja ya Iya Video clipnya masih agak lama Karena aku masih biarin Lagunya kemana-mana dulu aja Yes Oke Thank you Glenn Sudah mau ngobrol di podcast Bintang bersama Semana depan Mungkin closingnya Kita nyuruh Glenn Nyanyi dikit Oh boleh Boleh Silahkan Glenn Kau tetap setia Sejak pertama Tak berubah Ku yakin Tuhan Punya rencana Temukanku Denganmu Permata dalam hidupku Lengkapi kekuranganku Hidup selamanya Selamat tinggal Dengan ku Menualah bersamaku Sampai jumpa Till the death To us part Will you? Yes I will See you Bincang bersama R judas Bondi Sampai jumpa ериal Bir Bincang bersama resa etti Menững opinion Hai Terima Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Duel